Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto Jumat 23 Januari 2015 pagi tadi. Penangkapan terhadap Bambang Wijayanto terkait sengketa pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Yang ketiga adalah atas laporan masyarakat, kemudian membentuk tim melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan kasus memberikan atau menyuruh untuk memberikan keterangan palsu di depan pengadilan. Kejadian ini, kejadian yang cukup lama terjadi pada saat persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Kejadian sekitar tahun 2010 ketika terjadi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hasil penyelidikan Mahkamah Besar Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka atas pemberian keterangan palsu dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Saat ini, Wakil Ketua Komisi Antiraswa itu masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Besar Polri. Terima kasih.